Percakapan antara penjaga neraka dengan orang yang masuk neraka Penjaga neraka dengan yang masuk neraka Salah satunya yaitu dalam surat Al-Muluk Surat pertama dalam Juz 29 Kita lihat dari ayat 6 Bagi bapak ibu yang megang Quran Surat Al-Muluk ayat 6 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Walilladzina kafaru birabbihim Disini diterjemahkan Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya Sebenarnya disini ada kata wali Walilladzi Dan bagi orang-orang yang ingkar kepada Rab mereka Apa bagi mereka A'zabu jahannam A'zab daripada neraka jahannam Wa bi'sal masir Wa bi'sa Itulah se buruk-buruk Se buruk-buruk Al-masir Iaitu tempat kembali Setiap manusia aku ada tempat kembali Cuma ada tempat kembali yang baik Ada pula tempat kembali yang buruk Sehingga pulang ke rumah pun Manusia ada berkata begitu Pulang ke rumah Kerana perasaan tempat kembali itu Sangat buruk Kerana rumah kan Tampek kembali Kalau ke pasar Ke sawah Ke ladang Itu tampek ke rajong Dunia aku kan Tampek berladang Kan diistilahkan tentang Dunia aku tempat Bercocok tanam Tempat berladang Baliannya ke rumah Di dunia aku tempat Bercocok Amal Yang nanti hasilnya akan dipetik Di akhirat Di akhirat aku dua Lalu tampek Dan tak ada tampek lain Surga cik Tempat Sebaik-baik tempat Kembali Rumah Tempat kembali Yang sebaik-baiknya Atau neraka Yang wabi'sal Masir Seburuk-buruk tempat Seburuk-buruknya Artinya Tidak ada yang baik Di neraka Semuanya buruk Pakaiannya buruk Siksanya juga Buruk Minumannya buruk Makanannya Buruk Semuanya buruk Semoga Allah Jauhkan kita Dari azab Neraka jahannam Kita lanyakan Ayat 7 Iza Ulqufiha Apabila Ulqufiha Mereka Dilemparkan Kedalamnya Ulqufiha Ada Acuk Membahas Bahasanya Seperti Liqa Liqa Itu kan Pertemuan Apabila Mereka Dipertemukan Cuman Kalau kena Rako Tentu Tidak dipertemuan Tapi Dilemparkan Singgul Batamulah Nyo Juna Rako Nara Koba Yang dulu Dijanjikan Yang dulu Telah Diancamkan Kalau kalian Macam-macam Di dunia Nanti Akan Bersobok Juna Rako Dipersobokan Kini Ulqu Dipertemukan Mereka Dalam Keadaan Dilemparkan Kedalamnya Sami'ulaha Mereka Mendengar Dalam Neraka Itu Di neraka Tadi Mereka Mendengar Atuh Syahiqan Syahiqan Yang Mengerikan Suara Yang Mengerikan Bapunyinya Antahlah Cuma Suara Kalau Dalam Tafsirnya Suruhkan Jeritan Tangisan Yang Sangat Mengerikan Tangih Pakia Teriakan Orang-orang Yang Sedang Disiksakah Namanya Atau Memang Bunyi Dari Neraka Itu Sendiri Wahia Tafur Dan Neraka Itu Sedang Bergejolak Dan Itu Bisa Jadi Bunyi Dari Gejolak Api Neraka Dan Bunyinya Mengerikan Saking Karehnya Saking Saking Karehnya Bunyinya Rako Tadi Dan Saking Mengerikannya Kalau Dalam Ayat Disebutkan Hampir Hampir Hati Mereka Itu Keluar Saking Manakui Kalau Awak Kalau takui Kan Dada Badam Puang Darah Badam Puang Jantung Berdebar Takui Hati Perasaan Tak Karuan Tetapi Di Akhirat Nanti Bahkan Ulama Menggambarkan Saking Takui Nya Itu Ketika Hati Manusia Itu Sudah Hampir Keluar Kazimin Hampir Bisa Ngaluan Dari Tenggorokan Kalau Hati Kan Di Sangat Takui Nya Tak Berdebar Lain Lain Tiba Di Raku Kau Takui Dan Hampir Hampir Bisa Memuntahkan Dik Sangat Takui Nya Ikut Gambaran Kira Kira Bantuk Takui Nya Nda Badabuk Nda Berget Bukan Berdebar Lain Lah Ditenggorokan Kau Jangan Ati Itu Dik Takui Hampir Lo Bisa Dimuntahkan Dan Raka Waktu Itu Bunyinya Hampir Hampir Neraka Itu Pecah Tamay Yazu Itu Terpecah Pecah Bahasa Waknya Badarai Hampir Hampir Neraka Paca Badarai Kira Kira Barak Kare Noda Barak Kare Bunyinya Kira Kira Dalam Neraka Minal Ghaiz Karena Kemarahannya Berarti Neraka Bunyinya Berang Iya Berang Marahkah Neraka Waktu Itu Marah Neraka Berang Mencali Orang Duraka Itu Di Nampakan Manusia Manusia Yang Duraka Bat Tambah Jadi Berang Bunyinya Pekikankah Namanya Bunyinya Menakutkan Dari Neraka Tukah Namanya Saking Menakutkan Saking Karehnya Hampir Hampir Neraka Itu Pecah Hampir Pecah Gambaran Saking Karehnya Saking Saking Karehnya Kullama Setiap Kali Setiap Kali Akan dimasukan Aku dimasuk Serombongan Dimasuk Serombongan Sat Tio Adunan Mas Setiap Kali Ada Sekumpulan Orang Yang Dilemparkan Kedalamnya Dan Dicampuan Kedalam Lah Timur Di Dalam Maka Bertanya Kepada Mereka Khazan Tuh Disikul Diartikan Dengan Penjaga Penjaga Neraka Penjaga Penjaga Neraka Setiap Masuk Kana Raku Batanyu Penjaga Neraka Tadi Setiap Adunan Masuk Setiap Adunan Masuk Ditanyu Setiap Adunan Masuk Ditanyu Kullama Setiap Kali Setiap Berarti Aco Kah Batanyu Aco Pasti Malaikai Batanyu Anan Ditanyu Di Malaikai Tadi Aku Yang Percakapan Penjaga Neraka Dengan Penghuni Neraka Alam Yaktikum Nazir Apakah Belum Ada Alam Apakah A tu Apakah Lam Tidak Lam Kau Me Artikan Dau Lu Apu Nda Do Dulu Tua So Apu Nda Adu Dulu Yak Tikum Datang Kekalian Nazir Arti Nazir Yang Yang Magiah Peringatan Kalau Dalam Surat Azumar Alam Yaktikum Rusulun Apu Nda Datang Rasul Kekalian Nan Maingian Kalian Itu Bapak Ibu Pertanyaan Satio Adu Nan Masuk Kan Rakum Itu Pertanyaan Nda Do Dulu Datang Kekalian Orang Nam Magiah Peringatan Kekalian Nda Do Orang Nand Datang Dulu Kekalian Nan Maingi Inge An Kalian Ini Pertanyaan Kalau Dia Rasul Berarti Rasul Anya Nda Bersabok Rasul Berarti Siah Ulamah Ustaz Nda Ustaz Nama Inge Kalian Nda Para Mubalik Nama Inge Kalian Nda Nda Mubalik Nda Nda Nsanak Kalian Yang Sesama Islam Maingi Kalian Kalau Ada Orang Masuk Narako Apa Ibu Orang Masuk Narako Pasti Ditanyum Apa Tanyaan Nda Nda Nand Datang Kekalian Tu Fahami Ayat Kau Bapak Ibu Yakti Yakti Kau Artinya Datang Sifat Dari Da'wah Itu Mendatangi Bukan Diundang Pertanyaannya Nda Itu dah Nda Kalian Mau Undang Ustaz Sari Nda Yang Pertanyaannya Nda Ada Orang Nendatang Ke Kalian Berarti Yang Disikoko Sekaligus Sindiran Untuk Siapa Orang Nantau Nda Orang Nantau Nen Datang Ke Kalian Magih Tau Kalian Nda Pertanyaan Bakok Nda Datang Kalian Ke Orang Nantau Apun Ada Orang Nantau Datang Ke Kalian Aja Aja Mereka Berkata Bala Benar Benar Batuah Batuah Sabana Batuah Kad Ja'ana Sungguh Telah Datang Kepada Kami Sungguh Yolah Datang Dulu Nadirun Seorang Pemberi Peringatan Ladun Dan Datang Mayingian Kami Tapi Fakad Zabat Nah Kuk Kesalahan Akhir Ciknya Fakad Zabat Nah Kami Dustakan Dulu Kau tak Salahlah Kita Sampaikan Makna Dusta Kalau Batas Dit Berarti Dia Mengakui Kebenaran Tetapi Ditolak Dia tahu Kami Kaji Ustaz Itu Batu Cuma Kami Siap Mengerajuan Namanya Fakad Zabat Dia Mengakui Kebenaran Tapi Tetap Dia Tolak Misalnya Orang Berkorban Korban Korban Kau Wak Lah Tahu Dagiah Tahu Misalnya Basanya Nggak Buliah Upah Dari Dagiah Hewan Korban Orang Lah Tahu Hadis Nya Lah Tahu Ya Tahu Kami Kaji Itu Cuma 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 Di Siko Alu Nam Wah Dia Yang Contoh Nya Bukan Menolak Nya Tahu Kami Akui Itu Batu Cuma Itu Balawanan Juh Balawanan Juh Kau Juh Alah Tersalah Kau Juh Undang Kau Namanya Juh Ada Kau Namanya Juh Kebiasaan Balawanan Juh Tradisi Contoh Mendustakan Nabi Nabi Itu Diakui Termasuk Abu Jahal Mengakui Nabi Itu Batu Diakuinya Batu Seperti Ketika Abu Jahal Berkata Kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Datang ke Abu Jahal Diajaknya Abu Jahal Untuk Masuk Islam Menerima Islam Ajau Abu Jahal Pembohong Engkau Wahai Muhammad Maka Paisa Nabi Pendustang Kau Wahai Muhammad Paisa Nabi Lalu Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu Anhu Aduh Disitu Ditanyanya Di Abdullah Bin Mas'ud Pernah Engkau Mencari Nyo Baduto Hay Abu Jahal Muhammad Itu Jujur Dan Nyo Nggak Pernah Baduto Ambu Ambu Yakin Nyo Nani Sampainya Batua Cuman Nggak Cocok Tradisi Tradisi Agama Nenek Moyang Wa Sampai Itu Abu Jahal Mengakui Nabi Itu Batua Dan Nyo Kami Agar 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 Kami Salat Agar Kami Puasa Agar Kami Menjauhi Segala Larangan Larangan Allah Lainah Orang Datang Mengingi Yang Kami Sari Tapi Kami Yuh Yuh Tarikh Lah Kami Yuh Kecil Tapi Kami Tak Keraju Itu Yang Kata Kami Kecil Tapi Kami Tak Tak Kami Kerajuan Bahkan Wa Kulna Dan Kami Berkata Aku Nampar Rahman Mala Nazzal Allah Min Syai Allah Tidak Menurunkan Sesuatu Apapun Kukatuh Kato Came Bahkan Kami Mencame Nak Dore Allah Maditu Nak Nak Dore Allah Ngecik Maditu Dibacanya Dorang Ayat Taya Tindak Inyo Sembuik Buik Nak Dore Allah Ngecik Maditu Santiyang Loh Adalah Orang Bapak Ibu Dia Gih Tahu Santiyang Loh Apa Orang Nama Gih Tahu Bahkan Menjawab Nak Dore Allah Ngecik 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 Nge Dore Allah Menurunan Citu Lebih Santiyang Loh Nge Tapi Dalam Bentuk Menghina Mencela Orang Nandatang Orang Nandatang Tadi Diceme Ngan 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 Bahkan Nand Lepih Parah Nyo Lai Akecik Nyo In Antum Illa Fi Dholaling Kabir Kamu Sebenarnya Di Dalam Kesesatan Yang Besar Kesesatan Yang Besar Kalian Kau Kesesatannya Besar Apa So Wakna Datang Orang Maingian Majak Ka Allah Kasunah Nabi Ustaz Sasek Pengakuan Siya Itu dulu Pengakuan Orang Di Narako Karan Nyo Dulu Di Dunia Ada Orang Maingian Nyo Ada Ustaz Maingian Nyo Ada Orang Dan Baru Baru Tahu Tahu Mengaji Lah Faham Juga Agama Di Di Nyo 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 Jadi kecil-kecil orang yang mainkan aku sasik. Ada sasik. Ada mahal kaji tapi dia nak rasa sasik gadang. Sasik itu tidak sekedar sasik. Kabir-kabir. Sasik gadang. Kalau ada orang-orang yang mengecil. Sihan itu sasik gadang. Tak kuih waktu itu. Kerana orang di neraka itu pengakuannya. Kerana dulu mengecil ustaz itu sasik gadang. Kalau sasik ustaz. Ini sembahyang tidak? Puasa tidak? Ini kecil dulu ustaz dan sasik. Asyiknya sasik gadang soalan-sasik. Jadi. Lalu apa ibu yang dirahmati Allah. Barunya. Menyasa. Ah kecilnya. Aku penyesalan orang di neraka itu. Dan mereka berkata. Tentu kami tidak masuk sebagai penghuni neraka. Yang menyala-nyala kini. Apa sesalan orang di neraka apa ibu? Aku nak kawak karena-kana penyesalannya itu. Ah itu. Ku amuahlah kami dulu mandanga. Penyesalan orang masuk neraka. Tak muah mandanga. Maku acuk-acuk sendanga. Baku orangku tidak bisa beramal. Yang ingin beramal. Baku tidak beramal. Dia tidak perlu mandanga. Anang ke dia amalnya. Tidak ada. Tidak ada. Bekulah menyimpan di kapalunya. Tidak ada. Namparahnya tidak muah mandanga. Penyesalan orang masuk neraka. Dia tidak muah mandanga. Kau amuahlah kami dulu mandanga. Maku acuk-acuk sok mandanga apa ibu? Nanga kaji. Ah nasihat-nasihat dari nazir tadi yang menggif peringatan. Kalau peringatan kau siapa kau? Nabi. Nabi tidak ada lah itu. Siapa yang menggif peringatan lah? Para ulama. Ulama-ulama kadang. Anang ke. Dan nombor kau tidak ulama dah. Nombor mau balik. Yang menyampaiannya. Tafsir para-para ulama. Itu kan ulama itu. Yang mengarang kitab-kitab tafsir. Itu ulama. Kitab hadis itu ulama. Dan kami-kami menyampaikan. Namanya mubalik. Menyampaiannya saja. Tidak ada ulama dah. Mubalik lagi. Amuah semandanga. Dan disampaikan mubalik. Ustaz-ustaz guru-guru kita. Buya-buya kita. Amuah mandanga. Kerana perintah Nabi dalam hadisnya kan. Kun aliman. Jadilah orang alim. Ulama. Awu muta'aliman. Atau nan barajah bana. Mondok bana. Masuk pesantren bana. Kuliah bana. Jurusan tafsir bana. Jurusan hadis. Yubana barajah. Basitungkina barajah itu. Atau. Mustami'an. Pendengar kan lah. Mandanga-danga. Endak je dah. Muhibban. Pecinta. Sanang je orang-orang dan barajah. Agamu. Falatakun khamisan. Maka jangan kamu jadi yang kalimu. Fatahlik. Maka kamu akan binasa. Binasa badan. Jadi ulama. Kalau ulama. Tu. Hebat dosa. Ya. Harus apa. Quran jadi. Ya. Harus nanti yang sarap. Ya. Tak sekedar bahasa. Banyak cabang ilmu yang kena pelajari. Eh. Tak. Tak tak luk. Tak jadi ulama. Muta'aliman berajar lagi lah. Kuliah. Wakdi. Jurusan-jurusan yang memang membahas tentang tafsir. Tentang hadis. Tentang pelajaran agama. Kuliah na. Barajar na. Wakdi. Duduk na. Ngaji. Eh. Awak lah. Eh. Ustaz. Nak syarajal dah. Apa yang lain? Mustami'an. Mustami'ak. Menang-dangar lagi lah. Aduh Ustaz ceramah. Dengar kaji Ustaz. Menang-dengar. Eh. Awak sibuk Ustaz. Sibuk lah. Dengar kaji Ustaz sampai tengah malam. Bik rumah makan siang malam Ustaz. Dua puluh empat jam. Ada ternyata lelaki yang mengajar ramah. Ternyata lelaki sembahyang ke masajik sana. Sudah sembahyang salam kiri-kanan doa seketik. Ha. Ke kadai lu. Lihat saja. Muhibban. Tak percinta. Apa cinta aku. Ada orang yang minta sembahkan ke masajik. Satu. Ada anak pergi ke sekolah. Anak kawaraja. Ke luar negari. Nyumbang. Ada acara berbuku bersama. Dia mau salik. Satu. Luak nyumbang. Pecinta. Bantuan untuk pasantren. Jan. Dan kalimu. Kecek nabi. Jadi ulama. Indah. Sekolah. Indah. Indah. Pengajian. Indah. Satu. Satu. Saya kata nyumbang. Gak sekaki. Indah. Itu jadi hal. Celaku. Macam. Celaku. Sekarang indah. Itu hal. Sekarang indah. Binah. Jom. Nah. Orang yang dinahku itu. Penyesalan itu. Tidak mahu mendengar. Atau na'qilu. Atau memikirkan. Kalau basah waknya. Inok manuang. Inok manuang. Inok manuang. Inok manuang. Inok manuang. Inok manuang lah. Inok manuang lah. Kecek orang. Nama inget-inget. Inok manuang lah. Diajaknya. Taat ke Allah. Taat ke Rasul. Inok inok manuang lah. Kecek orang tu. Ainyon tak muah lah. Tak muah. Inok manuang. Kecek orang tu. Kalau. Nasihat orang-orang tu. Orang siswa kan. Atau. Kok. Kok payik. Kok manih. Dia langsung di. Lulua. Kok payik. Dia langsung di. Luahan. Di muntahan. Kaji ko payik na. Nampak tak? Tak cocok je. Hati wak. Kaji ko du. Entah ni. Ajan capek-capek na. Muntahan. Di duk manuang dah lalu. Cocok dia wak. Ajan capek na. Luluan. Tentu. Batu lah tu. Kok amuahlah. Kami dulu. Mainok inok manuangan. Kecek orang. Dan magiah peringatan. Ke kami tu. Tentu. Kami tak masuk. Narako. Kini do. Oh keceknya. Kecek. Orang di narako. Jadi penyesalan orang masuk narako tu. Apa ibu? Ndak muah mandanga. Ndak muah memikian. Ajan sampai jadi. Ya wak. Melomu dia tu. Ndak muah mandanga. Ndak muah memikian. Ajan. Ko sabab orang ko masuk narako. Ndak muah mandanga. Ndak muah memikian. Fa'atarafu bi dhambihim. Mereka. Ia'tirafa. Karena ada nyanyi. Ia'tirafa tu. Ia'tirafa tu mengaku. Kalau basawaknya maunjua. Lah maunjua. Ndak muah mengaku salah. Bi dhambihim. Atas dosa-dosa mereka. Fasuhqa. Fasuhqa. Artinya. Mengaku dalam narako. Agunonya. Mengaku salah. Bi di narako. Mengamah suak narako. Di dunia sana dulu. Mengaku salah. Bilah dalam panjaro. Agunonya. Ndak muah mengaku salah. Di panjaro. Lepas kunci. Agunonya. Coba. Apakah anda tidak sejak sehari. Coba. Fasuhqa. Sabana jauh. Sabana jauh. Fasuhqa. Suhqa. Sabana jauh. Sabana jauh. Kini rahmat Allah. Kini rahmat Allah. Di narako. Ndak du rahmat leh. Yang adu apa? Azab. Kalau kamu ma'ru'a ro'an. Rahmat Allah. Kalau kamu nyasa. Manyasa. Kalau kamu tobat. Tobat. Judulnya. Di dunia. Rahmat Allah masih. Tak buka segadang-gadangnya. Jadi. Bapak ibu. Yang dirahmati Allah. Sangat jauh. Rahmat Allah itu. Dari orang-orang yang. Li ashabi sa'ir. Penuduk narako. Karena di narako. Bapak ibu. Memang tidak ada rahmat. Di naraka. Khusus azab. Yang rahmat. Dima. Lah disarugo. Lah disarugo saja. Disarugo. Tidak dulu azab dah. Sarugo. Seratus persen. Rahmat. Narako. Seratus persen. Azab. Tapi. Pertanyaan. Pertanyaan. Penjago narako tadi. Alam ya'tikum. Nazir. Tidak ada orang yang datang. Magih peringatan ke kalian. Gitu. Tapi. Kecil ulama. Bapak ibu. Kecil ulama. Untuang seh. Untuangnya. Dalam ayat. Ketika. Malekai. Batanya. Tadi. Tak ada orang yang datang. Magih ingin kalian. Tak ada orang datang. Magih peringatan ke kalian. Dan. Ajawiknya dalam ayat kau pak. Lahi atau indak. Lahi. Kini. Ada orang kampuan wak. Meninggalnya dalam ketidaktaatan. Kak Allah. Yang mengapa puasa. Mengapa zakat. Mengaji. Salat sindak. Dalam ketidaktaatan tadi itu. Ditanyu. Misalnya. Misalnya masuk anak lakunya. Ditanyu. Tidak ada orang yang datang. Menginginkan kalian. Apa kecil orang tidak sembahyang tadi kau? Tidak. Padi anak sambungnya. Apa kakak. Iku dalam ayat kau dikecilnya. Lahi nandatang ke kami. Kini kau aduh di kampuan wak. Nabi. Na'udzubillah. Ada yang masuk anak lakunya. Apa tanya Allah. Malik itu. Tidak ada orang yang datang. Menginginkan kau. Tidak. Atau. 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 Jawainya. Awak. Si awak. Aku ya awak. Si awak. Kita bahasamu. Makanya. Kewajipan. Inge. Maingin. Aku tanggungjawab siaga. Bahasamu. Maingin. Inge. Aku kejawapan. Bahasamu. Dan itu. Sebenarnya. Dek. Falsafah. Minangku. Memang berdasarkan. Adat. Bahasandi. Syarak. Syarak. Bahasandi. Kitabullah. Lahado. Namun. Namun. Tanggungjawab. Bahasamu. Kalau. Apaku. Kacang. Balimbiang. Tampu ruang lenggang-lenggangkan. Dibawa. Nak rangsuasa. Anak dipangku. Kamanakan di. Bimbiang. Orang kampuang. Dipatengangkan. Tenggang. Nagari. Kabinasu. Tenggang. Saratujo. Adiknya. Disitu siya. Anak dipangku. Anak saya ke diri. Tak. Kamanakan di. Bimbiang. Orang kampuang bah. Dipatengangkan. Tak awak. Tak awak. Anak je. Kamanakan. Sengaja. Dia agai. Orang kampuang. Dia agai je. Dipatengangkan je. Kok adanya. Tak taat. Dia inget. Tinggang. Negeri. Kabinasu. Kerana. Kerana. Kalau tak ada orang. Maingat ingat. Ko. Azab tu. Cepet datang. Kalau masih ada orang. Namuah. Maingat ingat. Azab tu ditahan. Kalau di kampung. Kalau di kampung tu lah. Peduli orang. Orang mengingat ingat. Tinggi baru. Kini di ingat. Mengahawa orang lain. Guru. Nak sembangi. Kanak. Kanak tangkok. Apa kakak. Apa caranya lah. Nelanjali. Di naraku. Misok ditanya. Tak ada. Nama ingat. Kalian. Kini. Nama ingat. Nama ingat. Lepas. Konten. Nama ingat. Kalian. Tugas soal. Maingat. Nelanjali. Ingean salah. Ada orang. Tetanggawa. Ndak solat. Ingean. Ada tetanggawa. Ndak oke jebab. Ingean. Ingean. Nazir tu kan. Pemberi. Peri. Ngatan. Lupa. Lupa. Maingat. Ndak bangi. Bangi. Loh. Aja. Bangi. Bangi. Loh. Ndak sembahyang. Ndak bangi. Ndak bangi. Ingean. Dingean. Pai komo sajid. Dingean. Untuk salat. Eh. Salat wakna. Dingean. Untuk. Hadir ke pengajian. Dingean. Saja. A tujuannya. Ndak untuk inyo. Untuk awak. Saja. Sempat nanti. Di akhirat. Ditanyanya nanti. Ndak ada orang. Ndak ingat. Lagi. Kan. Lah. Laman wakna. Kalau sempat. Ndak ada. Duh. Pakji tu lalu-lalu. Senumum. Kormah maknya. Ndak duat diajak-ajaknya. Loh. Bola pakji. Kalo pakji. Ya nampak pakji. Orang kau nak sembahyang. Yo. Bakun nak bajaknya. Aja waknya. Kan payah lo tu lah. Apa dia payah. Mada itu. Ada orang sisuk lah do. Inge-inge itu. Anak di pangku. Kemana kan di bimbingan. Orang kampung di. Patinggang kan. Tenggang negari. Kabinasu. Syukran ya Rabbi. Syukran Allah. Hadayna kalbi. Syukran Allah.